Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hadi Soleh Channel yang membahas seputar ilmu pendidikan dan pengetahuan Baik teman-teman, bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Share dan like Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana caranya menge-print Excel Agar print-printannya rapi dan tidak terpecah-pecah Mungkin teman-teman pernah mengalami ini ya Baik langsung saja Caranya kita buka dulu file Excel Nah disini ada beberapa file nilai Kita buka contohnya adalah kelas 5 Nah Seperti ini teman-teman Ini adalah nilai kelas 5 Nah ini akan kita print-print dalam satu lembar Bagaimana caranya agar tidak terpecah-pecah Coba kalau kita lihat disini ada page 1 Ada page 3 Page 2 Dan page 4 Ini artinya kalau kita print Ini akan menjadi 4 kertas Padahal kita maunya ini di print Menjadi satu lembar Lalu bagaimana caranya Sebelum kita lanjut Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya Ini kok muncul seperti ini ya Muncul garis seperti ini Ini muncul garis seperti ini Biasanya ada yang tidak terlihat Bagaimana cara memunculkannya Kita masuk ke view Nah mungkin punya teman-teman masih seperti ini Masih normal ya Normal maka tidak terlihat seperti ini Nah kita klik ini Page break preview Kita klik ini Nah ini adalah tampilan preview nya Jadi kita bisa tahu Page 1 ini Page 1 ini sampai mana Kita bisa tahu teman-teman Nah ini masih menjadi 4 ya 4 page Pertama-tama yang harus kita lakukan Kita setting dulu kertasnya Biar tidak kerja 2 kali ya teman-teman Kita setting dulu kertasnya Rata-rata bawaan laptop itu adalah letter Yang ini Sedangkan biasanya Kalau tugas kantoran ataupun kuliah ya Itu kalau tidak A4 adalah F4 Kalau tidak A4 ya F4 Jarang sekali pakai letter ini Ya Pakai letter ini kertasnya jarang sekali Jarang sekali ada Karena di fotokopian Kita kalau beli kertas Itu rata-rata A4 dan F4 Padahal ukurannya tidak sama Maka kita setting dulu disini Morphage size Ini ada letter ya Kita ganti Ganti F4 ini F4 Ya Kemudian kalau tidak muncul Misalkan disini tidak muncul F4 Karena ini saya sudah pernah pakai Saya setting sendiri Sini muncul F4 Kalau tidak muncul bagaimana Kita ke option Kita ke option Oh maaf Ya kalau tidak muncul Ke option Ukurannya Nah ini Nah ini ya Ini ditentukan pengguna Nah Ini kita ubah ke milimeter Kemudian 279 ini Kita ubah menjadi 330 Ini adalah ukuran F4 Nah seperti ini Kita klik OK Gitu ya teman-teman Maka nanti akan muncul disini Akan muncul disini F4 Seperti ini Nah jika kita setting F4 Ini bergeser ke sini Ya Ini bergeser ke sini Ini masih 2 Masih 4 Bagaimana caranya Ini bisa kita geser-geser teman-teman Kita maunya Print sampai mana Misalkan ini adalah Kita print sampai nilai Atau mungkin nilainya Tidak kita ikutkan Kita print sampai rata-rata saja Ya Maka akan yang Terprint nanti adalah ini Garis ini Kemudian bagaimana yang ini Page 3 Kita bisa geser seperti ini Kita ubahkan nilai aja lah ya Sampai nilai Kemudian Ini juga kita geser aja Teman-teman Nah kita maunya Bisa di print sampai sini Ini juga bisa kita geser ya Nah seperti ini Kita geser Kita coba lihat preview-nya Nah ini adalah preview-nya Caranya Kita klik margin Nah Ini bisa kita sesuaikan Bisa kita geser-geser Seperti ini ya Nah Ini adalah Atau yang kedua caranya Adalah Pakai ini Ya Page layout Kemudian kita ke scale Ya kita bisa kurangi seperti ini Bisa kita tambahi Scale ini adalah Skala besarnya Objek yang mau kita print ya Misalkan ini adalah 80 Ternyata kertasnya tidak muat Kalau 80 Ya maka kita kecilkan lagi Kita kurangi Menjadi 75 Seperti ini Kalau 75 Ini sudah masuk semuanya Tapi memang Resikonya Semakin kecil itu Tampilan disini akan semakin kecil Kalau kita Kecilkan lagi Misalkan sampai 50 ya Kita coba print Ini lebih kecil lagi Teman-teman Lagi teman-teman Jadi sebisa mungkin Kita atur semaksimal Ya Bisanya dia berapa Baru kita print Tadi bisanya adalah 75 Ya udah Kita print 75 ini Besarnya adalah 75 Ini paling besar Begitu teman-teman Ini sudah tidak ada Satu ya Artinya Ini memang Satu kertas Terkadang kita ingin nge-print Ternyata Hasilnya adalah Pisa page Satu Dua Tiga Sampai Empat Karena Kita tidak Men-setting Kita tidak men-setting Disini Diskel Diskel Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Kalau ada kekurangan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengar Wabarakatuh Terima kasih.